Halo semua, berjumpa lagi dengan saya Erwin Suharyanto saya ucapkan selamat datang di channel Excel dan Vibya Tutorial dan ini adalah aplikasi stok barang atau dashboard stok barang atau mungkin bisa juga disebut dengan aplikasi dashboard stok opnam di mana stok opnam itu biasanya kita gunakan untuk melihat perkembangan penjualan barang dan melaporkan atau pelaporan atau report untuk perkembangan penjualan barang yang sedang terjadi yang bisa kita cek berdasarkan atau misalnya itu dilihat per tahun atau per bulan atau per 3 bulan atau per 6 bulan dan seterusnya dan disini adalah dashboard yang saya buat tentang stok barang yang kita jual nah pada bagian dashboard ini di bagian atas ada 1, 2, 3 informasi jadi disini adalah menunjukkan tentang jenis barang yang dijual itu ada 3 jenis ya, ada jenis 1, jenis 2, jenis 3 di mana informasi di bagian atas ini itu menunjukkan tentang beberapa bagian pertama disini ada grafik, dia berfungsi untuk menunjukkan tentang informasi jenis 1 itu dia jumlah awalnya 171 barang dengan terjualnya 110 terus dengan jumlah akhirnya itu 61 disini ada 64% ini adalah persen dari nilai penjualan jadi bukan profit tapi nilai penjualan maka di bawah sini adalah total dari nilai penjualan itu jadi dia sekitar 2 juta sekian ini pun juga sama, dia menampilkan jumlah awal, terjual, jumlah akhir sama, persen nilai penjualan dan total nilai penjualan ini pun juga sama dan di bagian bawahnya juga ini ada keterangan tentang apakah jenis 1 ini dia kategorinya itu barang tidak laku, barang laku, atau barang sangat laku dan kebetulan disini jenis 1, jenis 2, jenis 3 ini keterangannya adalah barang laku oke jadi disini atau grafik ini menampilkan data untuk semua jenis barang di semua waktu waktu atau di semua tanggal, tahun dan bulan jadi semua data ini adalah dashboard atau informasinya untuk jenisnya, jadi berdasarkan jenis terus disamping sini, ini adalah total dia tidak peduli jenisnya apa, tapi ini totalnya jadi kalau ini, itu adalah total dari nilai total penjualan jadi kalau ini adalah total atau nilai dari penjualan, bukan profit jadi ini adalah bukan profit, tapi nilai penjualannya terus yang ini berarti sudah keterangan di channel ya ada keterangan disini total nilai penjualan terus ada lagi disini ada total nilai akhir penjualan terus ada lagi total harga pokok penjualan lalu ada lagi keterangan untuk total nilai profit seperti itu nah ini adalah keterangan untuk profit dari semua transaksi oke, jadi kalau dibagian atas ini adalah informasi untuk menggambarkan tentang data di semua waktu semua transaksi atau semua data gitu nah sekarang kita beralih ke bagian bawah nah di bagian bawah sini, ini ada grafik yang menunjukkan maksimal itu ada 10 barang nah pada grafik atau pada aplikasi ini, di dashboard ini itu ada total 13 barang kalau tidak salah yang dijual gitu nah disini kita bisa melihat disini ada barang 1 sama dengan barang 10 terakhir dengan keterangannya disini ada grafik persediaan barang jadi ada yang warna hijau ini jumlah awal, barang 1 barang 1 ini adalah nama barangnya ya jadi nama barang yang dijual di toko itu gitu nah disini ada barang 1, barang 2 sampai dengan barang 10 barang 1 ini bisa kita ganti nantinya dengan barang-barang yang kita jual misalnya barang 1 itu misalnya dompet atau casing atau apalah terserah gitu ya nah disini ada scroll bar yaitu berfungsi untuk menunjukkan atau menggeser nama-nama barang ini supaya dia itu bisa kita lihat ke barang selanjutnya dan ini bisa atau materi ini bagaimana cara membuat grafik yang ada scroll bar nya itu sudah pernah saya bahas di sebelumnya ya jadi kalau saya klik disini nah ini nambah ini jadi barang 11, barang 12, barang 13 seperti itu nah disini juga menunjukkan informasi tentang jumlah awal mereka berapa, terjualnya sudah berapa, sama jumlah akhirnya berapa gitu ya nah ini oke nah seperti itu jadi dia ada maksimal 13 barang yang dijual apakah barangnya bisa ditambah? bisa nanti ya akan saya jelaskan gitu nah disampingnya lagi ini ada grafik barang laku ya jadi kalau di bagian samping sini ini adalah menunjukkan tentang barang, stok barangnya ya yang dijual menunjukkan informasi untuk jumlah awalnya berapa, terjualnya berapa, jumlah akhir berapa nah kalau yang di samping sini ini adalah grafik yang menunjukkan tentang barangnya ini laku atau enggak gitu maka disini dia itu mengikut dari scroll bar disini kalau saya geser kesini ya contohnya begini ya ini barang 1, dia keterangannya adalah barang sangat laku karena dia terjualnya mencapai 91% ini barang laku, barang 2 ini keterangannya ya ini juga sama, barang sangat laku terus barang tidak laku jadi kita bisa mengetahui barang mana yang laku, barang mana yang tidak laku dan barang mana yang sangat laku melalui grafik ini dan kita juga bisa mengetahui berapa sih persentase barang yang laku itu kok dia mendapat predikat barang laku seperti itu nah jelasnya geser pun juga sama ini nah tuh dia akan berubah menunjukkan barang yang selanjutnya gitu oke nah ini adalah informasi tentang dashboardnya terus bagaimana cara kita untuk mengetahui menambahkan barangnya gitu kita bisa melihat atau bisa menambahkan barang lewat sini ya form stock jadi kalau kita klik maka muncul form seperti ini ya form stocknya oke seperti ini hasilnya ini adalah data dari sumber grafik atau sumber dashboard yang sudah saya buat di belakangnya sini gitu nah nanti kita akan membahas tentang bagaimana cara membuatan sistem dashboard seperti ini nah ini kalau saya tambahkan ya misalnya tambahkan disini ada kode barang lagi ya nah disini saya masukkan kode barangnya B2 ya B2 itu berarti barang jenis 2 kan disini tadi ada jenis barang 1 ya jenis 2 jenis 3 nah ini saya masukkan dia B2 berarti barang jenis 2 dengan nomornya 1004 oke disini dia terakhirnya B2 itu 103 untuk tahunnya tahun 2021 bulannya misalnya bulan Februari nama barangnya misalnya adalah barang 14 jenisnya berarti jenis 2 satuannya misalnya box harga pokoknya misalnya Rp50.000 harga satuan misalnya Rp50.500 Rp55.000 maksudnya jumlah awal misalnya Rp100 terus jumlah penjualan misalnya Rp835 gitu terus kita klik tombol add data oke maka sudah masuk ke sini dan dia langsung otomatis terhitung ini jadi harga pokok tadi Rp50.000 ya harga jualnya Rp55.000 jumlah stoknya tadi awalnya Rp100 maka disini nilai awalnya Rp5.000.000 ya didapat dari mana? didapat dari Rp50.000 dikali Rp100 nah disini jumlah yang terjual ada Rp35 maka nilai penjualannya menjadi Rp1.925.000 persen penjualannya sudah terhitung otomatis ada Rp35.000 jumlah akhir berarti Rp65.000 itu berarti hasil pengurangan antara Rp100.000 dikurang Rp35.000 nah ini Rp65.000 persen stoknya Rp65.000 terus harga pokok penjualannya Rp1.750.000 ini totalnya ya terus untuk nilai profitnya itu Rp175.000 dengan persen profitnya ini 9% disini kategorinya dia masuk dalam kategori barang laku seperti itu nah disini kalau kita cek kita geser nah disini kan mentok nih barang 13 karena disini memang saya atur dia mentoknya itu sampai dengan barang 13 nah kalau misalnya mau lihat barangnya gimana nah ini saya buka dulu nanti ini kita akan bahas lengkapnya ya di video yang akan datang ini saya tambahkan ya jadi satu disini oke nah kalau sudah disini saya geser lagi kesini nah ini belum muncul ya karena disini untuk datanya belum kita tampilkan nah bagaimana cara menampilkan kita masuk ke bagian cari data sini terus kita klik disini tahun 2021 di bulan Februari atau langsung aja tahun 2021 ya karena ada sebuah data ini klik cari oke nah ini sudah muncul nih barang 14 oke seperti ini hasilnya nah ini jadi dia sudah muncul otomatis ini juga sama sudah muncul otomatis keterangannya barang laku ya nah itu di bagian dashboard sebelah bawah sini ya nah berikutnya disini ada form lagi ya ada form barang laku atau disini saya jelaskan lagi nih di bagian cari data ini fungsinya untuk menampilkan data yang mau kita lihat misalnya kita mau lihat di bagian tahun 2021 hanya untuk bulan Januari klik cari data nah maka ini adalah data di tahun 2021 bulan Januari ini datanya gitu nah saya geser kesini dia otomatis akan menunjukkan ke barang selanjutnya atau barang sebelumnya ya jadi ada 8 barang disini untuk transaksi di tahun 2021 terus kalau misalnya kita mau reset kita menampilkan semua tinggal klik tombol reset oke maka disini langsung muncul all data semua nah ini oke berikutnya disini ada form lagi barang laku kita klik nah ini fungsi untuk menampilkan barang tidak laku nah ini adalah hasil dari pencarian untuk barang tidak laku ya nah ini dan kita bisa mencetaknya tinggal kita klik tombol cetak data klik yes maka disini akan tercetak saya mengisi 123 misalnya enter kita tutup dan kita akan lihat hasil cetaknya tadi di bagian desktop nah ini oke ini adalah hasil dari cetak barang yang tidak laku nah ini barang tidak laku oke nah kalau misalnya kita mau mencetak yang lain ya tinggal kita pilih aja disini misalnya barang sangat laku nah muncul ini udah barang sangat laku nah ini terangannya kita cetak dia tercetak terus ada tombol simpan seperti biasa dan tombol keluar ya oke nah demikian ya teman-teman untuk apa namanya untuk preview dari aplikasi yang nanti kita akan bahas di video selanjutnya jadi tonton terus channel ini ya untuk anda nanti yang memerlukan sistem seperti ini jangan lupa ikuti tayang pedananya ya semoga di waktu dekat akan saya posting videonya terima kasih sekali lagi dan sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati